hai 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 guys jumpa lagi di channel YouTube Bian bodykit gimana guys kabarnya ya sedangkan kabar kalian tuh selalu sehat pokoknya selalu makmur layah nah kali ini kita akan membahas project yang sedang kita kerjakan nah yaitu mobil Lexus RX 270 ini tahun 2014 ya Nah saat ini kita sedang melakukan pembongkaran jadi member belakang ini sudah kita bongkar dan kita akan pasangkan dengan versi yang ada double knapotnya Oke nah jadi kita akan melakukan juga nanti step-step pengerjaannya lalu kira-kira kita sedang melakukan rutinitas apaan sih untuk kali ini yuk kita ke pemperdepan jadi di bengkel kita ini memang kalau enggak melakukan pengupgradean mobil Lexus ya pasti mobil alphard ataupun velfire juga nah lalu juga ada mobil Land Cruiser nah lalu ya masih banyak lagi ya untuk kita melakukan progress pengerjaannya dan ini bagian pemperdepannya pemperdepan ini ini sudah kita melakukan pemasangan tapi belum sempurna ya jadi kita cuman pasin dulu dulu aja karena ada yang belum kita cat yaitu di bagian lipsnya lips ini ini akan kita cat warna hitam dok jadi masih ada project juga yang belum kita kerjakan nah lalu ini bagian bumper belakangnya ini sudah selesai kita melakukan pengecatannya tinggal aja nanti kita finishing yaitu melakukan pemolesan semuanya pokoknya teman-teman harus ikutin juga untuk step pengerjaannya ngomong-ngomong tentang mobil Lexus rx270 ini ini yang tadi saya bilang tahun 2014 jadi untuk headlamp ini kita nggak ganti jadi ini yang kita ganti adalah bagian memperdepan dan juga bagian memperbelakang Nah kalau untuk bagian memperdepan maupun memperbelakang itu opsional kebanyakan kita juga mereka hanya mau melakukan pengamberkan depan aja ada juga yang mau depan belakang yaitu nama salah kembali lagi itu juga selera kalian nah ini eh cukup kita pasangin memper aja kecuali dengan versi yang sebelumnya biasa itu tahun 2010-an lah ya 2010-2011 yang intinya itu dia belum facelift seperti ini lampunya Nah itu wajib diganti dengan versi lampu seperti ini karena kalau nggak diganti dampernya yang terbaru yang kita pasang ini itu nggak terpasang pokoknya teman-teman nanti lihat juga untuk hasil set-set pengerjaannya jangan diganti channelnya dan nanti saya akan menjelaskan juga lebih detail lagi kenapa eh spare part ini banyak dipasangkan ataupun banyak juga yang mengupgrade untuk mobil Lexus rx270 ini nah sebelumnya saya juga sudah sudah membahaskan sudah membahas untuk video berikut sebelum-sebelumnya tapi di video kali ini saya akan membahas membahas lagi aduh ngomong liputan harus membahas lagi mungkin teman-teman yang baru kali ini yang baru bergabung di video kami di channel kita nah untuk itu jangan lupa di subscribe oke dan ya langsung aja lah teman-teman lihat juga untuk video-video set-set pengerjaannya dan nanti saya akan mereview kembali lagi untuk hasil setelah jadi pokoknya digamin perfect sempurna top Marco Tau selamat menikmati 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 Pokoknya kita tidak ada melakukan pengurangan Pengurangan ya Untuk dari fungsi sional Dari standar Baik sebelum dan sesudah Nah itu harus berfungsi dengan baik Nah untuk bagian nozzle lampunya Ya wiper di headlampnya Ini juga sudah berfungsi dengan baik Kalian teman-teman bisa lihat Untuk nyalanya seperti apa Oke nah ini bagian depan Lalu ya pokoknya sudah perfect lah Tinggal nanti PRnya di bagian felaknya Jadi cukup simple ya Untuk bagian ini Kita bongkar bagian lemper depan Lalu kita melakukan perakitan pemasangan Tadi teman-teman sudah lihat ya Untuk step pengerjaannya Dan lanjut di bagian belakang Nah nanti dilihat juga untuk ke detailan Dari pemasangan bengkel kita Ya pokoknya kita selalu memberikan garansi Kalau misalkan hasil tidak rapi Yuk lanjut ke bagian belakang Untuk menjadi perbedaan Ataupun teman-teman yang ingin melakukan pemasangan juga Beper belakangnya Hasilnya seperti ini Nah bisa dilihat Cukup Lumayan banyak perubahan Modelnya Walaupun simple Tapi menambah nilai Mobil kita itu Lebih kelihatan Sportnya Khususnya untuk mobil Lexus Karena konsep mobil Lexus ini adalah Mobil SUV Tapi Kelasnya itu Kelas Sport Yang dimana Kalau bemper standarnya itu kan Dia polos aja Dia gak ada mata kucingnya Cuman kecil doang Dan sedangkan Dia tidak ada memiliki diffuser seperti ini Lalu kita pasangkan bemper seperti ini Karena dia memiliki Varian yang dimana ada Ornamen kruman Baik kiri dan kanan Untuk fungsi kenalport Ini masih standar Jadi kita gak Apa namanya Kita gak rubah-rubah Dan mungkin teman-teman Kalau misalkan ingin Mengaktifkan kenalport Nah itu nanti tinggal Kekan kenalport Teman-teman bisa konsultasi Karena untuk di bagian belakang ini Ini hanya saya tutup aja Supaya lebih kelihatan rapi Nah kalau misalkan gak saya tutup Seperti ini Nanti dia di bagian dalamnya itu kelihatan Kayak semacamnya Geruan-geruannya itu kelihatan lah Jadi kita cari amannya aja Kita cari bagusnya aja Dan baiknya Jadi kita tutupin seperti ini Nah mata kucingnya juga berbeda ya Mata kucingnya seperti ini Dia berdiri Dan dia juga ada Lebih masuk ke dalam Jadi tingkat profesionalnya Untuk bagian bemper ini juga Sudah terpenuhi Untuk modelnya Nah untuk bagian diffuser belakangnya Ini warna apa Polis metal Ataupun warna abu-abu metalik Supaya lebih ada perbedaan aja Dan ini juga warna ini cocok Baik teman-teman yang mobilnya warna hitam Ataupun warna putih Warna seperti ini Memang cocok Kenapa? Karena dia warnanya lebih metral Nah ini juga semua pemasangan sudah rapi Pokoknya sudah top Marco top Oke Sekian kali ini Yang kita review Untuk hasil pengerjaan Mobil Lexus RX270 Nah bagi teman-teman Yang ingin Yang pengen nih Mobilnya dimodifikasi Seperti ini Nanti bisa Langsung aja Mampir ke bengkel kita Yang pengen konsultasi Ataupun yang pengen via call Ataupun WA Nanti kan Teman-teman bisa hubungin nomor yang ada di Deskripsi Oke Terima kasih Untuk semuanya Dan jangan lupa Di subscribe Bagi teman-teman yang belum subscribe Oke Ditunggu juga untuk video-video Berikutnya guys See you Bagi teman-teman yang belum Bagi teman-teman yang belum Bagi teman-teman yang belum Bagi teman-teman yang belum Sampai jumpa di video-video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati